Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pelatihan dan pengembangan pelatih untuk cabang yang diproyeksikan untuk PON Aceh dan Sumut mendatang. Mereka merupakan pengasa kemampuan teknik dari cabang bela diri, akurasi hingga olahraga terukur. Kabit peningkatan prestasi olahraga di Sepolokal Seherusus Mianto menuturkan lewat pelatihan ini pihaknya ingin adanya persiapan yang benar dan matang dilakukan atlet. Mereka juga dibekali dengan materi asupan nutri atlet, penanganan cedera, hingga penguatan mental yang nantinya diterapkan kepada atlet. Mereka juga dari kesehatan, kemudian juga terhati, bisa nanti bisa lebih nyemangati. Walaupun memang kita ada yang lulus PON, yang belum punya medali, maka ini semangat yang sama, yang tinggi juga. Jadi tetap semangat selesai di peraihan waktu POROMJ. Ini ada prakteknya kan nanti, Pak? Ini ada kegiatan ruangan. Jadi mungkin nanti masing-masing ada yang kita bagi, sesuatu dengan atletan, ada olahraga terukur, ada yang bila diri, dan operasi, masing-masing ruangan nanti ada ruangan. Sementara itu di tengah keterbatasan anggaran yang mana pada PON Aceh dan Sumut, Tuan Rumah meminta peserta membayar 50% akomodasi. Terkait hal ini, Disporakasa berkomitmen untuk memberangkatkan semua cabang yang memiliki tiket ke pesa olahraga terbesar tanah air tersebut.